Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan permintaan teman-teman, di video kali ini kita akan membandingkan Antara Vivo Y27S yang dijual dengan harga 2,4 juta Dan Xiaomi Redmi Note 12 yang dijual dengan harga 2,5 juta Disini kita akan cari tau kira-kira diantara kedua hape ini lebih unggul yang mana Karena dari segi harga cuma beda sedikit Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tau jawabannya Untuk poin yang pertama, seperti biasa kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu Dimana baik Vivo maupun Redmi sudah sama-sama memiliki tampilan yang mewah Mulai dari perbaduan warna hingga setup kameranya Lalu untuk letak sensor sidik jadi sama-sama ada di bagian samping Jadi satu dengan tombol power Dan untuk urusan audio juga sama, hanya dibekali dengan single speaker atau mono Pokoknya secara tampilan, keduanya masing-masing mendapatkan satu poin Tinggal diselesaikan saja dengan selera kamu yang mana Lanjut untuk bagian layar Dari segi konsep, Vivo masih menggunakan konsep layar water drop screen Sedangkan Redmi sudah menggunakan konsep punch hole display Artinya secara look dan tampilan disini Redmi juaranya dan mendapatkan satu poin Karena konsep layar yang digunakan lebih kekinian dan terbaru Lalu untuk ukuran layarnya, Vivo U27s memiliki layar sebesar 6,64 inch dengan resolusi Full HD Plus Dan untuk panel layarnya, menggunakan panel IPS LCD, refresh rate bisa sampai 90Hz Sementara Redmi Note 12 memiliki layar sebesar 6,67 inch dengan resolusi juga Full HD Plus Tapi kalau untuk panel layarnya lebih unggul, karena sudah menggunakan panel AMOLED, refresh rate bisa sampai 120Hz Dimana untuk fitur AOD atau Always On Display di HP ini sudah ada, walaupun hanya aktif selama 10 detik Sedangkan di Vivo tidak ada Artinya, dari angka di atas kertas, Xiaomi lebih unggul dan mendapatkan satu poin Karena sudah menggunakan panel AMOLED dan refresh rate-nya lebih tinggi Tapi kalau untuk saturasi warnanya, kamu tidak usah khawatir Karena baik Vivo maupun Xiaomi sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus Terlihat jelas tajam dan kaya akan warna, walaupun jenis panel yang digunakan tidak sama Pokoknya kalau untuk kualitas layar, keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan satu poin Karena layar D keduanya sama-sama bagus, serta nyaman saat digunakan Desain dan layar sudah, sekarang kita pindah ke bagian spesifikasi Dimana Vivo U27s memiliki kapasitas memori 8x128GB yang masih bisa ditambah dengan microSD Sedangkan Redmi Note 12 juga memiliki kapasitas memori 8x128GB dan masih bisa ditambah dengan microSD Jadi jelas ya guys ya, untuk kurusan memori, kedua hape ini sama kuat dan masing-masing mendapatkan satu poin Selain kapasitas memorinya sama besar, untuk jenis ROM yang digunakan juga sudah sama-sama UFS memori Lalu untuk dapur pacunya, Vivo ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 Octa-Core 2.4GHz Di mana untuk skor AnTuTu yang dihasilkan tembus sampai angka Rp333.000 Sedangkan Redmi Note 12 ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 Octa-Core 2.4GHz Dan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan juga ada di angka Rp300.000 Di sini untuk kurusan dapur pacu, kedua hape ini ditenagai dengan seri chipset yang sama Karena antara Snapdragon 680 dan 685 masih satu jenis Bahkan secara performa juga masih Rp11.12 terbukti dari skor AnTuTu yang sama-sama ada di angka Rp300.000 Jadi cukup jelas ya guys ya, untuk kurusan dapur pacu, keduanya sama kuat Lanjut untuk urusan sensor, kedua hape ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap Bahkan untuk sensor gyroscope-nya sama-sama sudah menggunakan hardware gyro Dan buat kamu yang butuh sensor NFC, baik di Vivo maupun Xiaomi juga sudah sama-sama ada Di sini yang membuat beda, Redmi sudah dilengkapi dengan sensor remote atau IR Blaster Di mana hal seperti ini di Vivo tidak ada, jadi satu poin untuk Redmi Sekarang untuk performanya, seperti biasa, kedua hape ini saya coba buat main Mobile Legends Dan grafik yang terbuka sama-sama bisa sampai Ultra dengan frame rate maksimal hingga super Di sini untuk gameplay, kedua hape ini sudah mampu menjalankan game dengan baik Dan performanya pun cukup playable di kelasnya Kendala seperti lag atau frame drop hampir jarang saya temui Karena chipset yang digunakan sudah gahar untuk kelas harganya Pokoknya selama jaringan bagus, untuk game yang satu ini mampu dilebas abis oleh keduanya Tanpa kendala yang berarti Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka juga sama Ada di smooth high dan mentok sampai bener semedium saja Dari apa yang saya rasakan, untuk gameplaynya, baik Vivo atau Xiaomi sudah mampu menjalankan game dengan baik di kelas harganya Dan kalau ditanya lebih ngebut yang mana, jujur di sini terasa sama saja, alias masih 11-12 Karena mulai dari kapasitas memori sampai seri chipset yang digunakan sama parasis Jadi secara performa tidak ada perbedaan yang signifikan Dan untuk sensor geroskopnya di sini juga sudah sama-sama responsif Sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih saat gameplay Pokoknya untuk kemampuan chipset atau performa, keduanya masing-masing mendapatkan 1 poin Sudah sama-sama lancar dan bisa diandalkan Geser ke bagian baterai, kedua hape ini memiliki kapasitas baterai yang sama Yaitu sebesar 5000 mAh Tapi kalau untuk kecepatan chargingnya di sini tidak sama Dimana Vivo sudah dibekali dengan flash charging 44W Yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 11 menit Untuk isi daya dari 10-100 barasen Sementara Redmi dibekali dengan flash charging 33W Dan butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit Untuk isi daya dari 10-100 barasen Jadi jelas ya guys ya, untuk kecepatan charging di sini juga sama kuat Dan masing-masing mendapatkan 1 poin Karena untuk isi daya dari 10-100% kurang lebih membutuhkan waktu yang sama Hanya 1 jam lebih sedikit Dapur pacu dan performa sudah Sekarang kita lanjut ke bagian operating system Dimana Vivo Y27s perjalan di Android 13 basis Phantos OS 13 Sedangkan Redmi Note 12 perjalan di Android 13 basis MIUI 14 Di sini untuk korusan sistem baliknya tergantung selera masing-masing saja Karena dari segi tampilan UI di keduanya sudah sama-sama bagus dan gampang untuk dipahami Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper di keduanya ada banyak Tinggal disesuaikan dengan selera Dan untuk fitur yang ditawarkan di keduanya juga lengkap Fitur penting seperti ketuk dua kali untuk on-off, belah layar jadi dua, screen sutiga jari, rekam layar, mode game turbo, dan screen mirroring sudah tentu ada Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana Di sini Vivo Y27s jawabannya Karena operating systemnya lebih minim bug atau drama Dan no iklan-iklan gelap pastinya Jadi satu poin untuk Vivo Dan yang terakhir Untuk sektor kamera Vivo dibekali dengan 50MP kamera utama 2MP kamera bokeh Dan 8MP untuk kamera selfie Sedangkan Redmi dibekali dengan 50MP kamera utama 2MP kamera bokeh Dan 8MP kamera ultrawide Untuk kamera selfie-nya sudah 13MP Lebih besar dari Vivo Artinya dari angka di atas kertas Di sini Redmi lebih unggul Dan mendapatkan 1 poin Karena sudah dilengkapi dengan lensa ultrawide Dan kamera selfie-nya lebih besar Tapi kalau untuk fitur Di sini Vivo yang lebih unggul Karena fitur yang ditawarkan lebih banyak Selain foto dan video Di bagian lainnya masih ada 8 fitur Sedangkan di Redmi hanya ada 5 fitur Jadi 1 poin juga untuk Vivo Dan ngomongin soal kamera Seperti yang kita tahu Kedua peni dibekali dengan megapiksel kamera yang sama Jadi jangan heran kalau foto yang dihasilkan terlihat mirip Mulai dari ketajaman gambar, saturasi, warna hingga tingkat kecerahannya Artinya untuk kamera belakang Keduanya cukup imbang Ada satu momen foto dari Vivo lebih cakep Dan begitu pun sebaliknya Terkadang gantian foto dari Redmi yang lebih bagus Lalu untuk kamera selfie-nya juga demikian Dari hasil berikut Kedua peni sama-sama mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus Tingkat ketajamannya oke Untuk saturasi warnanya juga tidak berjauh Walaupun megapiksel yang digunakan tidak sama Jadi bisa dipastikan Untuk urusan perfotuan Di sini sama kuat Dan masing-masing mendapatkan 1 poin Ini adalah contoh perekaman video Menggunakan Vivo Y27s Di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik Di sini untuk resolusinya HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080p di 30fps atau 60fps Ini adalah contoh perekaman video Menggunakan Xiaomi Redmi Note 12 Di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup Dan untuk resolusinya HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080p di 30fps Dari hasil video berikut Saya rasa kamu juga bisa menilai Kalau video dari Xiaomi lebih bagus Terutama di bagian kontras dan saturasi warnanya yang lebih hidup Jadi jelas ya guys ya Untuk video kamera belakang Redmi juaranya Dan mendapatkan 1 poin Tapi kalau untuk video kamera depan Di sini gantian Vivo yang lebih unggul Karena video yang dihasilkan jauh lebih bagus Mulai dari tingkat ketajaman Hingga komposisi warnanya yang lebih fresh Dan untuk angle-nya juga lebih luas Jadi 1 poin juga untuk Vivo Karena video kamera depannya lebih bagus Dan itulah tadi Perbandingan antara Vivo Y27s Versus Xiaomi Redmi Note 12 Dari semua poin yang sudah kita bahas Kalau ditanya lebih bagus yang mana Pada intinya kedua pini sudah bagus semua Bahkan keduanya memiliki banyak kesamaan Mulai dari segi dapur pacu Para forma Kecepatan charging Hingga kameranya Tapi kalau kamu tanya lebih unggul yang mana Dari angka di atas kertas Di sini Xiaomi Redmi Note 12 jawabannya Karena secara keseluruhan Mampu menghasilkan poin yang lebih banyak Dan apa yang ditawarkan lebih paket lengkap Namun yang jelas Vivo Y27s juga tidak kalah menarik untuk dilirik Terutama buat kamu yang mau hasil kamera depan lebih oke Nyaman untuk jangka panjang Karena OSnya lebih kompatibel Alias tidak banyak drama Dan satu lagi lebih keluaran terbaru Pokoknya yang jelas tinggal disesuaikan saja Dengan selera kamu yang mana Karena baik Vivo Y27s atau Redmi Note 12 Sudah sama-sama worth it untuk kelas harganya Di sini kalau kamu punya pendapatan lain Tentang kedua HP ini Kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini Semoga videonya bermanfaat Gampang untuk dipahami Jangan lupa like dan komen Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton